Intro Dua orang berpura-pura, bertanya alam, sambil mengalihkan perhatian, datang satu motor lagi. Langsung bergegas menyuka pinggir depan, mengambil uang 260 juta yang berada di bawah kursi. Intro Pada para pelaku, agar segera menyerahkan diri, atau tindakan segera sepolisian, akan mereka dapatkan. Intro Inilah modus perampokan yang menimpa seorang nasabah bank, yang baru saja mengambil uangnya di salah satu bank BUMN. Intro Terima kasih telah menonton! Aksi para raih di divisi ini, terekam kamera pengawas. Terlihat dari CCTV, para perampok telah mengincar calon korban mulai dari dalam bank. Setelah calon korban selesai melakukan transaksi pengambilan uang, para begundal perampok mulai beraksi. Para anggota komplotan, yang memiliki tugas masing-masing ini, melakukan penguntitan calon korban. Sementara yang lainnya, bertugas menancapkan paku ke ban mobil korban. Disitulah sang eksekutor utama melakukan aksinya, mengambil uang ketika korban lengah. Duitnya 260 juta. Dengan membawa uang sebesar 260 juta rupiah, yang baru saja ditarik dari Bank Mandiri Cabang Kota Metro. Dengan tujuan untuk membayarkan kepada para agen perusahaan pengilingan padi yang ada di Trimunjo. Pada pukul 12.00 siang hari, kendaraan korban melintasi kampung Liman Benawi, camatan Trimunjo. Dan belakang sebelah kiri kendaraan yang dikendarai, gembos. Tidak lama setelah itu, datang motor Satria. Dua orang menggunakan motor Satria berpura-pura, bertanya alamat, sambil mengalihkan perhatian. Dan tidak lama setelah itu, datang satu motor lagi. Motor bebek langsung bergegas membuka pintu depan, mengambil uang 260 juta yang berada di bawah kursi sambing supir. Yang baru saja mereka tarik dari Bank Mandiri Cabang Metro. Dan bergegas langsung melarikan diri. Di situ ada saksi yang melihat, yaitu warga yang memiliki pencucian motor. Seorang ibu berteriak, maling, maling. Dan lari, termasuk orang yang berpura-pura bertanya tersebut. Atas dasar laporan tersebut, maka kami langsung memberitakan ke Barakasat Reskrim. Segera kumpulkan unit TKP 308 Polis Sambung Tengah untuk melaksanakan lidik. Mulai dari olah TKP hingga membuka identitas daripada pelaku. Dan hasil penyelidikan dikumpulkanlah CCTV di sekitar TKP. Di situ kita dapat dua titik CCTV dari rumah warga. Ditambah lagi keterangan saksi-saksi terkait. Hasil laporan korban langsung direspon dengan stigap oleh Satreskrim Polres Lampung Tengah. Tim TK 308 Presisi segera mengadakan gelar perkara. Kita akan menuju Jawa Barat dan sekitarnya. Lindik sudah siap? Siap. Gak ada yang kurang? Siap. Siap di bawah? Siap. Grupen? Siap. Cukup ya? Siap. Kita bergabung dengan TKP di pintu keluar? Ketera. Ketera. Siap. Dari sana rencana kita makan malam. Gimana kira-kira? Jaki. Jaki ini? Jaki Korpri? Kota Gajah. Eh, Kota Gajah. Kota Baru. Kota Baru ya? Ya, dan. Jaki Kota Baru ya? Makan di sana. Terus? Hasil CP terakhir? Tetap di sana? Aktif. Oke. Terima kasih. Semoga perjalanan kita ini, perjalanan dinas kita ini, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan berhasil. Amin. Amin. Mobil yang berangkat? Siap. Mobil? Empat limanan. Lima dengan mobil saya? Iya, siap. Untuk penyebrangan? Siap yang ngatur? Nanti komunikasi sama KSKP. Oh, iya. Robby, Robby. Apa akbar? Akbar nunggu di Natar dan sama saya nanti. Robby nunggu di Tera. Juru telepon temannya. Hah? Juru telepon temannya yang di sana. Siap. Ya. Siap nanti. Ada pertanyaan. Cukup? Cukup. Ngisi BBM di mana, Dan? Ngisi BBM di jalan tol. Tempat kemarin. Ya. Ngisi tol di mana? Siapa yang ngisi tol? Siapa aja mobilnya? Semoga tugas mulia kita ini berhasil. Setelah mendapatkan wojangan singkat, tim kemudian memubarkan diri menuju kendaraan. Perburuan pun dimulai. Dua orang berpura-pura, bertanya alam. Sambil mengalihkan perhatian, datang satu motor lagi. Langsung bergegas, membuka ping ke depan. Mengambil uang 260 juta yang berada di bawah kursi. Sambil uang 550 juta yang berada di bawah kursi. Pada para pelak, agar segera menyerahkan diri. Atau iluskan kegurusnya akan mereka datang ke. Terima kasih. Ini mengarah ke beberapa orang, dari hasil CCTV juga sudah terlihat, mengarah ke beberapa orang, kemudian kita cari, lakukan penyelidikan, ternyata mereka lari ke Bogor. Dengan berbekal data dan fakta yang telah dikumpulkan, tim TK308 memulai perburuan. Kami, tim TK308 Polres Lampung Tengah, akan melaksanakan upaya paksa atau penangkapan terkait dengan kasus pencuran dengan pemberatan yang terjadi di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Beranjak dari Mako Polres Lampung Tengah, menuju Pulau Jawa, demi penegakan hukum yang berlaku. Tim Satres Krim Polres Lampung Tengah, sampai pada titik di mana para tersangka terlihat, segera tim menghimpun dan mengumpulkan keterangan. Pergerakan tim dihantui kegagalan, bagaimana tidak hingga di hari ketiga pergerakan, para tersangka belum terlihat batang hidungnya. Hingga pada hari keempat, tim mendapatkan hasil, para tersangka terpantau melakukan pergerakan menuju kota Sukabumi. Tim melakukan perburuan. Tim langsung menuju ke wilayah Bogor dan melakukan penyelidikan. Dan didapat informasi bahwa para pelaku sudah melakukan pergeseran untuk ke arah Sukabumi. Tersangka tercium pergerakannya oleh tim TK308. Kasat Res Krim Polres Lampung Tengah, AKP Edi Korinas, memerintahkan tim yang dibantu oleh Polsek Parung Kuda Sukabumi melakukan penyekatan. Dengan penyekatan ini, diharapkan pergerakan para tersangka akan lebih mudah dipantau. Ketika mereka dari Sukabumi, muka arah Bogor, kita langsung sekat di situ, kita bikin macet, kita ciri-cirinya sudah tahu, kita langsung kejar, langsung kita lumpuhkan di tempat. Dan benar saja, tersangka terlihat anggota tim yang langsung melakukan pengejaran. Dua orang berpura-pura, bertanya alamat, sambil mengalihkan perhatian. Datang satu motor lagi, langsung bergegas, membuka ping ke depan, mengambil uang Rp260 juta yang berada di bawah kursi. Pada para pelaku, agar segera menyerahkan diri, atau tindakan segera sepolisian, akan mereka dapatkan. Dua tersangka berhasil diamankan oleh tim TK308. Mereka adalah Herlian Cia alias Rian, serta Warisul Ambiya, sementara seorang rekannya melarikan diri ke rumah penduduk. Para tersangka yang berhasil ditangkap, kemudian digelandang masuk ke polsek parung kuda. Terima kasih telah menonton! Ketika mereka dari Sukabumi, muka arah Bogor, kita langsung sekat di situ, kita bikin macet, kita ciri-cirinya yang sudah tahu, kita langsung kejar, langsung kita lumpuhkan. Kita tangkap di jalan, kita sergap di jalan, saya langsung pada waktu itu yang turun, Alhamdulillah bisa mengaman pas yang dua pelaku ini yang adalah kaptennya, artinya mereka yang berperan secara aktif melakukan upaya pencurian gembos band ini. Kita ingin besok panggih, lapas ke parung kuda ya, parung kuda, untuk batu, yang terlepokan ini. Kemudian kita dari sini langsung ke tempat kosannya mereka. Jadi kita berada apa saja yang tertinggal di tempat kosannya. Dibantu para tersangka, tim TK308 meluncur ke rumah kontrakan kedua pelaku di daerah Ciawi Bogor. Terima kasih telah menonton. semua hape. Semuanya hape. Semua. Buat semua hape. Bebis hape. Udah, kita naik hape. Tenang ya. Bismillahirrahmanirru. Pelarian Herlian Syah Sang Residivis yang juga sebagai otak komplotan perampok nasabah dan warisul ambia berakhir di Parung Kuda. Keduanya digelandang ke Mako Pores, Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya digunjukin ke sendangnya. Ada berapa biji dicucokinnya? Satu aja, Pak. Satu aja. Ini kok bisa ada dua? Gak tau saya, Pak. Oke, terus. Gak tau, terus? Gak mau pake? Iya, Pak. Dua tunjukin, hasilnya tunjukin. Nah. Diatir. Ini kan posisinya lurus, Pak. Gak bengkok kayak gini. Lurus ya, Pak. Udah itu nanti dipake, Pak Sendal ya, Pak. Dipake, Pak. Pakai, Pak. Laku merah nih, Pak. Kita gini pura-pura laku merah juga markir gini, kan. Nanti kan laku hijau, mobil kan jalan. Tapi kita biarkan aja, Pak. Gini 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 aja? Gini aja, Pak. 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 Jadi, kenapa? Oke, kenapa bahannya dari itu? Kenapa harus paku? Itu kan, maafnya ngomong, ini kan paku nih. Oke. Kalo nyucuk di ban, itu kan otomatis kan Gak bakal putus, kan? Apalagi kalo ada yang cairan atau putugles. Prosesinya, seratnya lama putusnya. Siap. Kalo paku ini, ini kan ada kayak v-v-v ini. Ya ada rongga. Jadi otomatis mau dia pakai cairan, mau dia pakai tubules, pasti habis anginnya, Pak. Pasti tumbuh. Iya, Pak. Pasal yang kami terapkan adalah pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Memberikan peringatan kepada para pelaku agar segera menyerahkan diri atau tindakan tegas kepolisian akan mereka dapatkan.